Shalom, saudara-saudara yang selamat Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang kesebelas Membagikan kisah tentang Yesus Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa Tuhan ala kami yang bertahta dalam kerjaan surga Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasihmu saja Kami boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami Berkati kami semua Tuhan, berkati para pemirsa Sehingga kami boleh membagikan kisah tentang Yesus yang kami alami dalam hidup kami Dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur Amin Suratkan keselam Tuhan Judul pelajaran sekolah sahabat kita dalam minggu ini adalah membagikan kisah tentang Yesus Tentu saudara-saudara ketika kita membagikan firman Tuhan Ketika kita bersaksi Yang seharusnya kita saksikan adalah bagaimana Yesus mengubahkan hidup kita Bagaimana Yesus menjadi juru selamat pribadi kita Dan tidak ada orang yang akan mengugat akan hal itu Kalau kita berbicara doktrin Kalau kita berbicara mengenai teologi Mungkin ada perdebatan Tapi kalau kita berbicara mengenai kesaksian pribadi kita Itu adalah hak pribadi kita bukan Karena bagaimana Yesus mengubahkan hidup kita Itulah yang kita bagikan Dan itu sangat ampuh dalam menjangkau banyak jiwa Baik saudara-saudara Kita mulai dari ayat hafalan kita Sepanjang satu minggu ini 1 Yohanes 5 ayat 13 Semuanya itu kutuliskan kepadamu Kita lihat di slide Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal Yohanes menuliskan kepada umat-umat Tuhan Bahwa semua yang dituliskan kepada para pembacanya Hingga kita saat ini Supaya kita tahu bahwa Yesus Kristus Yang kita percaya Yang kepadanya kita beriman Adalah anak Allah Yang dapat memberikan hidup kekal Kepada kita Luar biasa saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus Mau menghidup Mau mengubahkan hidup kita Ia mau untuk menuntun kita Ia mau kita mengalami Bagaimana Yesus mengubahkan kita Mari kita lihat sekolah sahabat-sahabat petang Menyebutkan demikian Mereka mungkin mempertanyakan Pemahaman Anda tentang kitab suci Doktrin, teologi Dan lain sebagainya Tetapi mereka jarang Mempertanyakan kesaksian pribadi Anda Tentang apa arti Yesus bagi Anda Dan yang telah dikarniakannya Dalam hidup Anda Luar biasa saudara-saudara ya Bagaimana Yesus mengubahkan hidup kita Bagaimana Yesus benar-benar merubah kita 180 derajat Bagaimana kita menerima Yesus sebagai Juru selamat pribadi kita Kita dapat menceritakannya Kita dapat membagikannya Dan itu sangat efisien Yang berikutnya Kita ingin membaca dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 Kita lihat di slide Efesus 2 ayat 8 sampai 10 Dituliskan Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk apa saudara-saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Yang mau supaya kita hidup di dalamnya Luar biasa Kalau kita membaca ayat ini Kita mendapatkan dua ide minimal Yang pertama Kita melihat bahwa Kita diselamatkan murni oleh kasih karunia Yang kita terima melalui iman Tapi kita harus berbuah Berbuah dalam perbuatan kita Berbuah dalam pekerjaan yang baik itu Yang Yesus sudah siapkan Jauh sebelum kita ada Perbuatan baik itu apa? Kalau begitu pendeta Perbuatan baik itu adalah Menceritakan bagaimana Yesus mengubahkan kehidupan kita Menceritakan bagaimana Yesus hidup di dalam diri kita Dan bahkan saudara-saudara Tidak hanya melalui bibir saja Melalui perkataan Orang melihat Melalui tingkah laku kita Perbuatan kita Bagaimana umat-umat Tuhan yang sudah diselamatkan Bagaimana umat-umat Tuhan yang telah menerima kasih karunia Dalam iman itu Keselamatan itu kita terima Terpancarlah Melalui perbuatannya Sehingga Matius katakan Orang akan melihat kepada kita Dan memuliakan siapa saudara-saudara? Memuliakan nama kita? Memuliakan perbuatan kita? Bukan Memuliakan Bapak di surga Kenapa Bapak yang di surga yang dimuliakan? Karena Yesus hidup dalam diri kita Luar biasa bukan saudara-saudara? Pelajaran sekolah sahabat kita Karena Yesus lah Kita Yesus lah yang telah mengubahkan hidup kita ini Itulah yang kita saksikan Bukan menyaksikan tentang diri kita Tetapi menyaksikan bagaimana Yesus Yang luar biasa itu Mengubahkan hidup kita Selanjutnya Alpha Omega Jelit 5 halaman 16 Yang ada di sekolah sahabat hari Senin Bagaimana cara pelayanan itu dijalankan Bagaimana kita menyampaikan itu Tentu dengan kasih ya saudara-saudara Sudah jelas Tapi supaya kita melihat Pelajaran sekolah sahabat Mari kita baca Kita lihat di slide Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah Ia menghendaki hanya pelayanan dengan Kasih Dan kasih tidak dapat dipaksakan Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu Luar biasa Kasih saja saudara-saudara Kalau saudara ikuti Renungan pagi Ada disebutkan Orang tua pun Tidak boleh memaksakan Agama kepercayaannya kepada anaknya Luar biasa ini Kita punya renungan pagi juga Hari ini Cocok juga dengan sekolah sahabat kita Bahwa biarlah agama kita Kepercayaan kita Kita tunjukkan dengan kasih Bukan dengan paksaan Bahkan kepada anak-anak kita sekalipun Tunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita Sehingga agama kita itu menarik bagi anak-anak kita Bagi keluarga Bagi sahabat Sehingga mereka boleh mengikuti Apa yang Yesus ajarkan bagi kita Yaitu keselamatan Itu berasal dari Yesus Kita terima dengan iman Kita tunjukkan melalui perbuatan kasih Perbuatan yang memuliakan nama Tuhan Ya Baik saudara-saudara Selanjutnya kita lihat Sekolah sahabat Hari Rabu Pada sekolah sahabat Hari Rabu Kita harus merasakan Lebih dahulu Jaminan keselamatan itu Apa yang disebutkan Sekolah sahabat Hari Rabu Kita lihat di slide Jika dengan iman Kita telah mengerima Yesus Dan dia hidup Dalam hati kita Melalui roh kudusnya Maka karunia kehidupan kekal Adalah milik kita Sekarang Selanjutnya saudara-saudara Sekolah sahabat Hari Rabu Menuliskan Dia ingin agar kita Mengalami Apa artinya Dibenarkan oleh Kasih karunianya Dan bebas dari penghukuman Yang ditimbulkan oleh Kesalahan dosa Luar biasa Saudara-saudara Pelajaran sekolah sahabat kita Mengingatkan kita Bahwa apa yang Kita ceritakan Mengenai Yesus Adalah berdasarkan Atas pengalaman kita Adalah berdasarkan Atas bagaimana Yesus hidup Bagaimana Yesus Mengubahkan Kehidupan kita Bagaimana Yesus hidup Di dalam diri kita Itulah yang akan kita Kabarkan kepada dunia Bercerita Mengenai Kisah Tentang Yesus Tentu Juga cerita Mengenai Yesus Yang ada di dalam kitab Injil Yang ada di dalam Alkitab Tapi kita juga Menceritakan Bagaimana Yesus Mengubahkan Kehidupan saya Sama halnya Dengan cerita Yang terdapat Dalam pelajaran Hari Selasa Cerita mengenai Orang yang Kerasukan Ya Orang yang dianggap Mungkin juga dianggap Gila Yang Yesus sadarkan Dan Ia disuruh oleh Yesus Untuk tinggal Di tempat itu Dan menceritakan Bagaimana Yesus Memulihkan dia Kita baca Penggalan ayatnya Markus 5 Ayat 19 Sampai 20 Markus 5 Ayat 19 Sampai 20 Kita lihat ayatnya Yesus Tidak Memperkenankannya Untuk ikut Dengan dia Tetapi Ia berkata Kepada orang itu Pulanglah Ke rumahmu Kepada orang-orang Sekampungmu Dan beritahukanlah Kepada mereka Segala sesuatu Yang telah diperbuat Oleh Tuhan Atasmu Dan bagaimana Ia telah Mengasihani Engkau Orang itu pun Pergilah Dan mulai Memberitakan Di daerah Dekapolis Segala Apa yang Telah diperbuat Yesus Atas dirinya Dan mereka Semua Menjadi Heran Surah Kepada Tuhan Yang perlu Kita sampaikan Adalah Bagaimana Yesus Mengubahkan Kehidupan Saya Bagaimana Yesus Mengubahkan Kehidupan Anda Kita menjadi Terang Kita menjadi Teradan Dan kita Sampaikan Itu Bukan dengan Paksaan Bukan dengan Kekerasan Tapi dengan Kasih Saya Sehingga Firman Tuhan Itu Agama kita Kepercayaan Kita Menarik Karena orang Melihat Ada bukti Nyata Yang terjadi Kita Diubahkan Sebagaimana Orang Gila Itu Dia Menjadi Misionaris Di Dekapolis Dia Menceritakan Bagaimana Tuhan Yesus Kristus Mengubahkan Hidupnya Bagaimana Ia sekarang Rapi Ia sekarang Memiliki Kehidupan Yang teratur Dulunya Ia Amburadur Tapi sekarang Dia teratur Dia duduk Dengan Baik Dia Menceritakan Kasih Yesus Dan Ia sendiri Memiliki Perangai Sikap Yang Baik Satu Hal Yang Kita Tidak Boleh Lupa Dalam Mengakhiri Pelajaran Sekolah Sahabat Kita Hari Ini Adalah Komitmen Jangan Lupa Kita Harus Berkomitmen Untuk Menceritakan Bagaimana Kasih Yesus Dalam Hidup Kita Saya Ingin Mengakhiri Dengan Galatia 2 Ayat 19 Sampai 20 Kita Lihat di slide Galatia 2 Ayat 19 Sampai 20 Sebab Aku Telah Mati Hukum Taurat Untuk Hukum Taurat Supaya Aku Hidup Untuk Allah Aku Telah Disalipkan Dengan Kristus Namun Aku Hidup Tetapi Bukan Lagi Aku Sendiri Yang Hidup Melainkan hidup kita, mari pancarkan terang kasih itu, mari kita bagikan itu, sehingga orang akan melihat kita dan memuliakan Bapak kita yang di surga dan kita semua akan memiliki persekutuan yang erat bersama-sama dengan Sang Pencipta itu, Sang Kalik itu dan ketika Yesus datang kali yang kedua, kita semua akan diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga menjadi pengharapan kita kita tunduk kepala dan satu dalam doa, Tuhan ala kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih hanya karena berkatmu hanya karena kasih karuniamu kami boleh hidup hari ini, Tuhan terima kasih untuk menghidupkan kami kembali, kami boleh diperkenankan untuk membagikan firmanmu biarlah kami juga mempraktekan itu dalam kehidupan kami, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati atas cerita kami bagaimana Yesus telah mengubahkan hidup kami terima kasih Bapak, berkati para pemirsa, berkati kami semua, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur amin suratku keselam Tuhan, bila rangkuman video sekolah sahabat ini menjadi berkat bagi kita, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan rangkuman sekolah sahabat ini, serta anda akan dan juga mendapatkan renungan pagi satu, dua, tiga Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati